Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada spesial ya yakni armada SR3 ya Ini adalah SR3 varian ultimate dan untuk variannya ini adalah yang double glass ya Jadi ini seperti yang SR2 Tetapi untuk variannya ini berbeda di bagian Salah satunya adalah bagian topi Lalu ada di bumper dan juga ini ya Lakukan yang ada di samping ini Juga lampu bagian belakang ini berbeda ya Dan untuk modnya ini dari Mas Muhammad Nasir Dan untuk statusnya adalah free Jadi teman-teman yang berminat mencoba mod ini Atau livery-nya bisa langsung cek linknya ada di bawah ya Dan untuk livery-nya ini dari Ini ya dari Apa itu Channel Youtubenya Blah Blah Ini adalah livery PT Salah Dan disini keren banget ya Berwarna oranye gitu Terlihat sangat gagah gitu ya channel Apalagi membutuhkan body sekelas SR3 seperti ini ya Tuh mantep ya Ini modnya aslinya Cell ya Tetapi ada yang versi free-nya Ini adalah yang versi free-nya ya Dan mod SR3 yang keberapa ya Kayaknya yang kedua ya Karena Nah sebelumnya itu ada yang pernah meriliskan SR3 tetapi yang free Nah Muhammad Nasir ini yang kedua kalau misalnya Bila salah di koreksi ya di kelembaraan Nah ini keren banget ya Mulai dari detail lampunya ini sudah menggunakan mode yang terbaru Tuh Ini mode lampu yang bisa diatur untuk arah pencahayaannya Jadi bisa ke atas maupun ke bawah Kesadaran yang sennya juga disini Terus apa lagi ya Ini bandunya ini terlihat gagah sekali ya Ini kayak kombinasi antara bandu yang SR2 generasi yang lama sama yang baru ya Jadi lebih gagah gitu ya Dan untuk disini bagian sennya ini berubah ya Selain di bagian ini Spion Terus untuk bagian dampernya disini juga ada perubahan Untuk bagian fog lampnya disini lebih minimalis gitu ya Terlihat minimalis dan juga lebih garing gitu Terus kita bergeser ke bagian samping Bagian samping disini menggunakan SR3 Tetapi untuk SR3 ini spesial SR3 ya Untuk bagian listnya itu ada sedikit perubahan gitu Terus karena disini varian ultimate jadi disini ada lekukannya juga Terus apa lagi ya Nah disini juga ini bagian belakang ini sudah menggunakan lampu SR3 Ini juga Ausman Pen Bentar ini Ini elak banget ya Jadi kita putar dulu untuk Tenggaraan ini Untuk lampunya Keren loh nih Kayak Ya ini Menyalakan dengan terang gitu Lalu lampu SR3 Lalu seperti ini terus yang bagian samping ini kan ada dua garis ya nah ini buat apa Oh ternyata lampu ya ternyata buat lampu dan ini Oh ternyata lampu ya di sini juga dalam tiga ruda Oh desainnya juga ternyata ternyata cuman saja ya dan disini untuk lampu bagian sini itu enggak menyalahkan Oh malah ading tapi untuk menyalahnya itu tipis-tipis terus apalagi Oh ya kita intip ya untuk bagian interiornya seperti apa mungkin dari teman-teman Aya ada yang penasaran yang terlihat nah untuk interiornya ini enggak beda jauh sama SR2 tetapi untuk perbedaannya yang paling mencolok ini adalah bagian ini goldnya itu yang berbeda gitu ya terus kita lanjut aja kita cek fitur-fiturnya karena mungkin untuk fitur yang seperti lampu dan sebagainya tuh pasti sudah ini sudah bisa menyala dengan normal loh disini bisa nih ya menyala di bagian interior tapi kita harus membuka pintunya dulu ya teman-teman Hai nah tapi kalau lampu nggak bisa menyala cuma bisa dibuka aja gitu ya terus kita cek animasinya 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 disini kalau misalnya vexedo terus untuk animasi kedua suspensi animasi ketiga ini bukaannya Wow di sini sudah mesin 3D dong Wow mantep loh ini 3D nya juga rapi teman-teman terus kalau nggak salah juga ada kamera mundur tadi kan belum ada nah ini ada ini kita cek ya kamera mundurnya kenapa ya Oh bisa ya Tuh bisa kan harus mengaktifkan dari vexedo ini tuh jadi kalau mundur itu enggak perlu khawatir ini teman-teman West mantep ya terus kita cek untuk gasnya Hai ya ini standar modsel ya untuk settingannya ya ini standar modsel ini jadi keren banget lah ya mod dari Mas Muhammad Nasir ini dan dia salah satu klopper yang membuat eh mod SR3 ini kebusit gitu ya kalau TS2 kalau misalnya belum ada ya ini dibusit dulu sudah ada jadi keren banget ya karena kalau di TS2 kan ini ya nggak bisa dimainkan harus di emas saya itu nggak bisa dimainkan di ini ya di kayak semua device gitu ya bisanya kan cuma laptop dan juga komputer ya kalau HP kan nggak bisa gitu Hai kalau busit ini kan bisa dimainkan dimana saja mulai dari HP sampai komputer itu bisa ya Hai semangat ya terus bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya nanti untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi ya teman-teman Oke teman-teman mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata zaman love akhir kata saya beri syaitan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam